Hai di video kali ini aku bakal share ke kalian gimana cara mengubah gambar kayak gini jadi kayak gini cuman pakai clipping mask Hai teman-teman ketemu lagi dengan kamu disini dan di kesempatan kali ini aku mau berbagi tutorial lagi gimana cara kita menggunakan clipping mask dan ini ini biasanya ngebantu banget buat yang biasanya mewarnai ya biar supaya gambarnya itu enggak tumpah-tumpah jadi seperti apa langsung kita bikin Oke disini aku sudah membuka aplikasi Clipping Studio ya dan di sini ada gambar contoh ya ini gambarnya kan tumpah-tumpah nih Nah terus ini yang setelah ya pakai clipping mask Oke lebih bersih dan gak ada yang bocor Nah penggunaannya kayak gini nih nah nih ada merah-merah kayak gini ini kalau aku aku matiin bocor gimana cara pakainya itu kita bisa menekan kontrol alt-g kontrol atau bisa pakai klik logo yang disini ya klip to layer below klik sama kan atau bisa juga di sini di layer layer setting klip to layer below kontrol alt-g nah gitu kan gampangan temen-temen Nah kalau ini kan di CSP ya gimana kalau di say bisa sama aja sama juga luannya nggak bisa seleksi banyak satu-satu kayaknya jadi tinggalnya nyalain sama matiin aja ini pentangnya atau sama juga kontrol alt-g sama juga di Photoshop juga sama tekan kontrol alt-g di sini kita ada ya misal disini aku udah punya warna untuk roknya nih kalau nih aku coba warnain merah warna merah kan nggak bocor ya jadi begitu ya tutorialnya akan bisa langsung pakai tim di rumah semoga video ini bermanfaat buat kalian jika kalian menikainya jangan lupa like komentar subscribe aku udah mau ngasih sampai jumpa di video selanjutnya bye subscribe subscribe